Hai ini adalah proses pengawetan kayu dengan bahan solar ini adalah solar jadi selalu itu berfungsi juga sebagai untuk pengawetan kayu itu supaya kayak tidak dimakan oleh bubuk kayu atau nonor jadi caranya cukup sangat mudah dan sangat murah tanpa harus memakai bahan beginia untuk pengawetan kayu itu dengan cara diuleskan saja seperti ini uleskan secara merata bagian kayu ini selesai terkesih jadi yang bagian putihnya ini sangat rawan sekali dimakan nonor ini adalah bahan untuk kursi jadi untuk bagian yang dupang pemilih nanti dikasihkan jadi nanti dikombinasikan racing dengan kayu untuk contoh kayu nah ini sudah dilapisi semua dikombinasikan seluruh dari permukaan maupun bagian kulit minyak bawahnya ini sudah sudah semua tadi sudah dilapisi dengan dari solar semua jadi contoh untuk yang sudah dimakan terlanjut dimakan nonor biaya seperti ini ini ada lupa ini ada lupa ini ada lupa ini ada lupa ini juga itu adalah kayu permukaan kayu yang putih itu yang sudah dilakukan oleh nonor biaya seperti ini atau buku kayu dan jadi semoga saja tidak mati jadi bagi yang mempunyai kayu terbesi sebelum terlambat mending segera dilapisi dengan solar supaya lebih awet karena ini kayu ini dari proses pemotongan itu belum ada satu minggu dan sudah dimakan oleh nonor jadi hari-hari ini tadi adalah proses untuk pengawetan kayu tapi kalau untuk yang satu ini masih aman jadi belum ada tanda-tandanya dipangkat nonor kita lanjutkan untuk proses yang belum ini kita oleskan solar dengan merata dan ini adalah cara yang sangat mudah dan cara yang sangat murah untuk proses pengawetan kayu agar aman dari bubuk kayu atau nonor yaitu dengan bahan solar dan bisa dilakukan berkali-kali untuk mencapai hasil yang maksimal sekian dulu dari saya bagi yang mempunyai kayu terbesi jangan sampai kedula nonor seperti kasus yang itu tadi ya jadi setelah proses pemotongan segera di kasih obat kalau ada yang mau pakai obat kimia juga bisa cuma ya harganya sedikit ya kalau ini relatif murah kalau memakai solar dan hasilnya pun juga terbukti sangat ampuh sekian dulu dari saya sampai jumpa di lain kesempatan lagi dengan tips-tips yang lainnya selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi